Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Nah kali ini saya akan share panduan untuk melakukan check-in online tiket penerbangan Air Asia bagi teman-teman yang mau pulang ataupun teman-teman yang sudah membayar kompaon dan memiliki tiket penerbangan Air Asia ya. Sebaiknya teman-teman melakukan check-in online terlebih dahulu. Nah check-in online ini bisa teman-teman lakukan minimal 14 hari sebelum penerbangan. Juan di teman-teman melakukan check-in online ini adalah untuk memudahkan dan melancarkan perjalanan teman-teman itu sendiri. Pastikan teman-teman mempunyai kode booking dalam tiket penerbangan teman-teman. Kemudian teman-teman semak dari data yang ada di dalam paspor teman-teman juga. Teman-teman lakukan check-in online ini minimal 14 hari sebelum penerbangan sudah bisa dilakukan check-in online. Namun sebelum saya lanjutkan buat teman-teman yang baru jingga di channel ini silahkan dibantu subscribe dan jangan lupa ya untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Langsung saja selamat menyaksikan. Nah kalau kita sudah mencoba memasukkan kode booking di aplikasi AirAsia ya ini. Kemudian nama belakang kita isikan. Selanjutnya kita tekan mulai check-in. Pilih di bagian check-in. Selanjutnya keluar fast yang seperti ini ya. Kalau muncul seperti ini kita tidak bisa melakukan check-in karena tidak ada pilihan memasukkan data. Oleh karena itu yang harus teman-teman lakukan adalah kita download aplikasi UC Web Mini ya. Kita bisa ambil di playstore teman-teman download terlebih dahulu kemudian teman-teman install. Selanjutnya buka dan masukkan check-in online AirAsia. Nah kalau sudah teman-teman masukkan kode booking selanjutnya nama belakang teman-teman masukkan. Pilih di check-in sekarang. Pilih di bagian check-in. Kemudian masukkan beberapa. Pilih di bagian namanya. Checklist seperti ini. Kemudian masukkan nomor paspor. Selanjutnya teman-teman masukkan tanggal masa berlaku paspor ya. Teman-teman tinggal isi saja tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah selanjutnya nasionaliti kebangsaan pilih Indonesia. Kemudian masukkan nomor telpon teman-teman. Masukkan email di kolom email. Kemudian cek kembali ya. Jangan sampai ada yang salah. Pastikan semuanya sudah betul. Kemudian cek di bagian email. Teman-teman isi email yang betul. Kemudian checklist di bagian bersetujuan ini. Kemudian tekan di bagian continue. Nah selanjutnya. Teman-teman tekan di bagian I agree. Menyatakan bahwasannya tidak ada barai yang terlarang. Di bagian bagasi ini jika ada membawa teman-teman. Tekan di bagian kanan itu ada plus. Nah teman-teman pastikan mau membawa bagasi berapa back ya. Kalau membawa dua ya tekan dua. Selanjutnya di bagian pernyataan teman-teman tekan yes I agree. Setelah teman-teman setuju tidak membawa barang yang terlarang ya. Nah selanjutnya teman-teman tunggu. Check-in online teman-teman sudah berhasil ya. Dan sudah didaftarkan. Kemudian jika muncul paparanya seperti ini teman-teman tekan di bagian e-boarding pass ya. Nah ini teman-teman screenshot. Dan nanti tinggal teman-teman scan saja di bandara ya. Kalau yang mempunyai bagasi ya teman-teman akan mendapatkan dua barcode. Nah itu tadi ya teman-teman ya. Setelah teman-teman mendapatkan barcode. Buat teman-teman yang jika teman-teman tidak membeli bagasi. Maka teman-teman hanya akan mendapatkan barcode-nya saja. Yang panjang itu. Barcode boarding pass. Tapi buat teman-teman yang membeli bagasi. Nanti akan disertakan sekali QR code. Yang untuk tak bagasinya atau label bagasi ya. Yang nanti teman-teman bisa scan sewaktu teman-teman tiba di bandara. Baik di KLI 2, di Senai maupun yang di Bayan Lepas ya. Nanti teman-teman tinggal scan code QR atau barcode yang teman-teman dapatkan ketika check-in online tadi. Nah itu saja. Nah itu saja. Jika masih ada yang belum paham lagi silahkan tanya di bawah. Silahkan tulis komen di bawah video ini. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Saya Agri Wabillahi Taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.